Halo, kawan-kawan, disini kita punya soal tentang persamaan kuadat, tentukan akar-akar persamaan kuadat berikut. Nah, untuk yang soal pertama, disini kita punya 10z kuadat dikurang dengan 3z dikurang dengan 18 sama dengan 0. Nah, disini kita dapat selesaikan untuk persamaan kuadat ini dengan menggunakan rumus ABC. Mari kita lihat kembali, ya kita punya persamaan kuadat ax kuadat plus bx plus c sama dengan 0, maka untuk x1 atau x2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadat berikut. Nah, berarti untuk x1 atau x2-nya sama dengan min b plus minus akar dari b kuadat min 4ac per 2a. Jadi dalam kasus ini kita akan dapati untuk z1 atau 2-nya ini akan sama dengan, nah disini kita dapat tuliskan terlebih dahulu untuk a dalam kasus ini adalah 10, b-nya kita punya adalah min 3, c-nya kita punya adalah minus 18. Berarti disini kita punya menjadi negatif dari min 3, berarti adalah 3 plus minus akar dari b kuadat, yang berarti min 3 ini kita kuadatkan dikurang dengan 4 dikalikan dengan 10 dikali dengan c-nya adalah minus 18. Berarti disini kita tuliskan 18, lalu disini tandanya kita ganti menjadi plus. Dibagi dengan 2a, berarti 2 dikalikan dengan 10. Sehingga kita dapati bahwa ini akan disamankan 3 plus minus akar dari, nah disini min 3 dikuadatkan adalah 9, ditambah dengan 4 dikali 10 dikali 18, yang adalah 720, lalu disini kita bagi dengan 20. Sehingga kita dapati bahwa ini akan sama dengan 3 plus minus, nah untuk akar dari 729 perlu kita ketahui nilainya adalah 27. Lalu disini kita bagi dengan 20, nah berarti disini perhatikan bahwa kita dapat tampil saja untuk z1-nya, ini yang plus terlebih dahulu, berarti 3 ditambah dengan 27, kita bagi dengan 20, berarti hasilnya adalah 30 per 20, yang sama dengan 3 per 2. Sedangkan untuk z yang keduanya kita ambil yang min sekarang, berarti untuk 3 dikurang dengan 27, kita bagi dengan 20, maka ini akan sama dengan minus 24 per 20, yang dapat kita serahkan-akan menjadi minus 6 per 5. Jadi kita mendapati akar-akarnya adalah 3 per 2 dan juga minus 6 per 5. Berikutnya untuk soal kedua, disini kita punya 3x kuadat, dikurang 8x ditambah dengan 7, sama dengan 2x kuadat, dikurang dengan 3x ditambah dengan 1. Nah ini semua dapat kita pindah ruaskan ke kiri, berarti untuk 3x kuadat dikurang 2x kuadat, kita punya adalah x kuadat. Min 8x dikurang dengan minus 3x, berarti ini menjadi minus 5x, lalu untuk 7 dikurangi dengan 1, kita punya adalah, berarti ditambah dengan 6, dan ini akan sama dengan 0. Nah yang berarti disini, dalam kasus ini kita punya A-nya adalah 1, B-nya adalah min 5, dan C-nya adalah 6. Nah supaya tidak membingungkan, kita dapat berikan tanda aksen saja, supaya membedakan dengan yang sebelumnya. Nah, jadi dalam kasus ini kita dapati untuk x1 atau 2-nya, ini akan sama dengan negatif dari min 5, yang berarti 5 plus minus akar dari, nah untuk min 5 dikuadatkan, lalu dikurangi dengan 4 dikali 1 dikalikan dengan 6, lalu disini kita bagi dengan 2 yang dikalikan dengan 1, makanya akan sama dengan 5 plus minus akar dari, nah 25 dikurangi dengan 24, yang berarti sebenarnya kita punya adalah 1, lalu kita bagi dengan 2. Maka disini kita dapati bahwa ini akan sama dengan 5 plus minus, akar 1 sebenarnya adalah 1, lalu kita bagi dengan 2. Maka disini untuk x1 kita dapat ambil yang plus, berarti untuk 5 ditambah 1 dibagi 2, hasilnya adalah 6 per 2, yakni 3. Untuk x2-nya kita ambil yang min, berarti 5 dikurangi 1 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 2. Jadi kita mendapati akar-akarnya adalah 3 dan juga 2. Sampai jumpa di soal berikutnya.